Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang akan dihargai oleh orang lain karena ilmu dan pengetahuannya Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk mencari ilmu dimanapun ilmu itu berada Juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk menjadi orang yang memiliki ilmu Allah SWT berfirman Ya rafa'illahul ladhina amanu milkum wal ladhina utul ilma darajat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu diantara kamu sekalian Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Maka oleh karena itu bagi generasi muda gunakan waktu dan kesempatan untuk menuntut ilmu Baik itu ilmu-ilmu umum lebih-lebih ilmu-ilmu agama Untuk apa? Untuk bekal kita meraih kesuksesan di masa depan Juga untuk bekal kita beribadah kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh